Tanggal 4 Desember 2024 adalah hari paling bersejarah bagi Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena di tanggal tersebut Hasto Krintianto menyatakan bahwasannya Joko Widodo dan keluarganya dianggap bukan lagi kader PDP. Ya, jadi kalau kukatakan, kita sudah tahu bagaimana nasib PDP ke depannya. Karena apa? Jujur saja, ketika PDP menyatakan bahwasannya Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi menjadi bagian mereka, itu merupakan adalah langkah yang sangat berbahaya. Berbahaya bukan bagi Joko Widodo, tapi berbahaya bagi PDP. Kenapa? Karena ketika mereka memutuskan hubungan dengan Joko Widodo, itu sebetulnya mereka sedang memutuskan hubungan dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini Joko Widodo adalah sosok yang sangat dicintai rakyatnya. Meskipun tidak di bawah partai, meskipun tidak mendapatkan jabatan apapun. Ya, itu dia. Bisa saja Bapak Prabowo dicintai rakyat karena dia presiden dan karena dia ketua umum. Ya, begitu juga Megawati. Dia dicintai oleh parna pengikutnya apa? Karena apa? Karena beliau adalah pendiri dari PDP dan juga ketua umum. Masih menjabat ketua umum. Dan juga mungkin karena sosok dari ayahnya sendiri. Tapi beda dengan Joko Widodo. Joko Widodo tidak perlu ayah seorang presiden. Dia tidak perlu partai. Dia tidak perlu organisasi. Dia tidak perlu yang namanya, apa namanya, sebuah pangkat seorang jeneral. Tidak perlu. Karena apa? Baginya rakyat itu adalah kekuatan terbesar dibalik nama Jokowi. Kita harus lakui itu sampai akhir masa jabatannya, approval ratenya itu, itu sekitar 78 persen, hampir 80 persen. Ya, bisa dikatakan ketika beliau menjabat, approval ratenya itu lebih tinggi dibandingkan Bapak SBY. Dan juga lebih tinggi bahkan jauh di atas Megawati. Itu dia. Jadi kenapa aku katakan ini langkah yang sangat berbahaya. Dan kita tahu arah, bagaimana arah dan tujuannya PDIP ke depannya. Ini sebetulnya, ya, aku kurang tahu kenapa baru kemarin tanggal 4 Desember 2024, secara eksplisit, secara gamblang, Hasto Kristianto menyatakan bahwasannya Joko Widodo itu bukan lagi bagian dari PDIP. Artinya, mereka baru sah memecat Joko Widodo, ya, pada tanggal 4 Desember kemarin, tanpa menarik KTA. Harusnya namanya memecat itu, ya, maunya, maunya. Ya, walaupun memang memecat secara sepihak itu, sah, maunya KTA-nya diminta balik. Kan begitu. Maksudnya gimana? Ya, biar kadernya itu, mantan kadernya itu, nggak ngaku-ngaku lagi. Aku masih PDIP, loh, aku masih PDIP. Tapi bagi seorang Joko Widodo, mau dia mengantongi seribu ketika PDIP, ya, ketika PDIP sudah memutuskan hubungan dengan Joko Widodo, itu artinya apa? Itu artinya Joko Widodo lebih leluasa menentukan arah politik ke depannya. Itu dia, ya. Dan tahu nggak kalian, ya, dibalik nama Joko Widodo itu ada rakyat, tapi dibalik nama PDIP itu ada elit. Aku sendiri jujur saja kurang percaya, kalau makin ke sini, Joko, apa namanya, makin ke sini, PDIP masih mewakili suara wong ciling. Aku masih kurang percaya. Jadi, mau tidak mau, harus diakui. Ya, nama Jokowi lebih besar daripada nama PDIP. Buktinya seperti apa? Jadi begini, ya, partai politik harusnya, ya, partai politik itu hadir, harusnya menjawab kebutuhan daripada publik, menjawab kebutuhan daripada masyarakat, menjawab kebutuhan daripada rakyat. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk menghadirkan, pertama, menghadirkan wakil-wakil rakyat yang memang betul-betul berpihak pada rakyat. Yang kedua, ya, menjawab kebutuhan rakyat akan pemimpin yang bisa membawa ke mana arahnya rakyat itu pergi, ya. Jadi jujur saja kubilang, sebelum 2014, banyak rakyat memilih pemimpin, ya, itu bukan berdasarkan, ya, bukan berdasarkan pekerjaannya, bukan. Tapi berdasarkan pangkatnya, berdasarkan ketokohannya, berdasarkan hartanya. Tapi ketika 2014, Jokowi hadir dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, dengan gaya yang populis, dengan gaya, ya, yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, disitulah rakyat mulai jatuh cinta kepada Jokowi, dan disitulah rakyat mungkin semakin jatuh cinta kepada PDIP. Itu dia. Jujur saja, opung parbelak bukan satu-satunya orang yang memilih PDIP oleh Karna Jokowi. Jujur, ya, aku, gak perlu aku bersumpah di hadapan kalian. Dua kali pemilihan presiden, ya, tahun 2004, 2004, 2009, aku dua kali milih Megawati, ya, tapi hasilnya nihil. Gitu dia. Karena apa? Karena Megawati dianggap bukan figur, bukan tokoh yang mewakili rakyat. Walaupun partainya berbasiskan partai kata-kata Wong Cilik. Tapi rakyat tidak mudah dibodoh-bodohin dengan slogan partai Wong Cilik. Rakyat akan melihat sebuah partai ketika mereka melihat ada sosok yang bisa menjadi panutan. Ada sosok yang bisa menjadi gambaran untuk diikuti ke depannya. Nah, 2004, rakyat melihat Megawati tidak pantas lebih diikuti daripada Bapak Prabowo, makanya kalah dari Bapak SBY, makanya kalah daripada Bapak SBY. Kan begitu? Begitu juga tahun 2009. Rakyat belum menemukan kebutuhan akan sosok pemimpin yang memang betul-betul sesuai dengan hati mereka dalam dirinya Megawati. Makanya mereka mau tidak mau diperhadapkan oleh pilihan antara Megawati dan juga Bapak SBY dan juga yang lainnya dan mereka tetap menaruh hati kepada Bapak SBY. Kan begitu? Nah, imbasnya, ya 2004 kita bisa tahu, ya Mbak Megawati, kalah dia di Pilpres, begitu juga kepercayaan rakyat, ya terhadap Partai PDP juga tidak begitu tinggi, ya. Walaupun mereka kalau tidak salah, 2004 itu pemenangnya itu adalah Golkar, setelah itu nomor 2 PKB, nomor 3 itu PDP. 2009 terulang lagi, walaupun waktu itu Mbak Megawati bersama dengan Bapak Prabowo, yang seolah-olah, yang seolah-olah mereka itu kompak, ya, seolah-olah mereka itu kompak, sehingga terjadilah perjanjian batu tulis sebelumnya itu, ya, ternyata itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat akan kehausan terhadap pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat. Makanya dia tidak terpilih lagi. Nah, demikian juga partainya PDIP juga belum bisa menjadi pemenang, karena belum mampu merebut hati rakyat. Karena apa? Ada relevansi antara calon presiden yang diusung dengan partai pengusungnya atau ketua umum. Kan bisa dikatakan tahun 2004, 2009, bisa dikatakan politik itu milik ketua umum, bukan milik persorangan. Bukan. Politik itu milik ketua umum. Golkar itu sepertinya politiknya Golkar milik Abu Rizal Bakri. Politiknya PDP itu miliknya Megawati. Politiknya Demokrat itu kental sekali itu miliknya ketua umum. SBY. Tapi ketika Joko Widodo hadir dengan gaya pemimpinan yang berbeda, dengan komitmen yang berbeda, dengan cara-cara yang berbeda, disitulah rakyat boleh melihat bahwasannya politik tidak lagi ditentukan siapa ketua umumnya. pilihan politik mereka sudah mulai berubah. Bukan lagi tergantung siapa ketua umumnya, tapi siapa sosok calon pemimpin yang disodorkan. Itu dia. Dan sebetulnya, jujur saja, walaupun Bapak Joko Widodo itu, itu adalah kader dari PDIP, sebetulnya banyak partai waktu itu sudah melihat beliau ini memang menjadi calon pemimpin masa depan. Karena apa? Karena ketika beliau menjadi wali kota, wali kota Solo, wali kota Surakarta, disitu pun juga dia sudah mendapat predikat sebagai salah satu wali kota terbaik. jadi prestasi inilah yang ditangkap PDIP. Lalu Megawati mencomot Joko Widodo dari Solo dia dipindahkan ke Jakarta. Dari Jakarta buru-buru dipindahkan ke pusat. Jadi ketika dia itu di Solo dia berprestasi, dilempar juga ke Jakarta berprestasi. Di saat itulah Megawati melihat ada peluang bahwasannya Joko Widodo dalam tanda kutip bisa diperalat untuk menaikkan elektabilitas. Makanya coba perhatikan ketika Joko Widodo menjadi gubernur maka disitulah beliau menjadi pusat perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Kita tidak bisa pungkiri. Bawasannya gubernur Jakarta bisa dikatakan itu adalah the second president of Indonesia. Iya. Jadi bisa dikatakan saat itu sorotan mata itu bukan kepada SBY tapi kepada Joko Widodo. Bukan sorotan mata itu bukan kepada Megawati walaupun beliau itu adalah ketua umum. Tapi sorotan mata itu tertuju kepada Joko Widodo. Makin lama namanya makin besar dan makin lama ya masuklah masuklah Joko Widodo dengan segala pertentangan dari berbagai pihak masuklah dia di dalam bursa pemilihan presiden. Itu dia ya. Nah jadi ketika beliau bekerja di Jakarta rakyat sudah melihat bahwasannya akan ada pemimpin masa depan. Kan begitu. Nah Bapak Joko Widodo ya citranya saat itu sangat erat kaitannya dengan PDP karena beliau adalah memang kader dari PDP dan rakyat sudah mulai menentukan pilihan bahwasannya presidenku PDP dan partaiku adalah PDP termasuk Opung Parbelak jadi Opung Parbelak bukan satu-satu ya ternyata Opung Parbelak bukan satu-satunya orang yang memilih partai PDP kala itu ya karena Bapak Joko Widodo bukan tapi banyak bisa dikatakan hampir semua pemilih bisa dikatakan hampir semua pemilih ya itu sangat bisa dikatakan sangat cinta dengan sosok Bapak Joko Widodo yang kurang cinta dengan sosok Joko Widodo siapa? Itu elit PDP karena ada mungkin ya karena ada mungkin beberapa orang dari PDP yang sebetulnya kepingin dan juga berambisi untuk dicalongkan menjadi presiden karena waktu itu Megawati sendiri pun juga ya banyak yang menentang kalau sempat beliau maju itu artinya apa? itu artinya memang beliau menunjukkan ambisi seorang ketua umum ya jadi waktu itu sebetulnya apa Megawati pun sebetulnya gambling waktu itu ya waktu calon presiden ya sebelum menentukan calon presiden Megawati waktu itu gambling antara dia yang maju atau Joko Widodo yang maju ya jadi kalau dia yang maju itu antara ya itu ada ada dua apa namanya ada dua akibat ada dua efek yang pertama ya mereka kalah di pilpres yang kedua mereka akan gagal apa namanya mendapatkan kepercayaan rakyat itu dia ya oleh karena itu oleh karena perhitungan yang matang akhirnya Megawati memasang Joko Widodo untuk bertalung melawan Bapak Prabowo dan akhirnya apa oleh karena ya oleh karena memang Jokowi sebelumnya mendapat sorotan yang sangat luar biasa daripada masyarakat akhirnya Joko Widodo menang dan partai PDIP juga memperoleh posisi pertama dari situ saja kita bisa melihat bawasannya citra dari PDIP naik bukan karena mereka tapi oleh karena Joko Widodo kan begitu tidak ada PDIP kalau tidak ada Jokowi tidak ada Jokowi kalau tidak ada PDIP betul memang sama seperti kita itu tebak-tebakan mana duluan ayam sama telor mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu belum terjawab mana duluan ayam sama telor duluan telor datangnya dari mana dari ayam duluan ayam datangnya dari mana dari telor walaupun kita tahu ya Tuhan itu menciptakan manusia ya Tuhan itu menciptakan manusia menciptakan juga alam juga menciptakan hewan bukan telornya makanya sebetulnya itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena pada awalnya adalah duluan diciptakan ayam gitu tapi oleh karena perkembangan oleh karena perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan ya agak agak mendapat pergeseran lah itu ah gak duluan telor katanya begitu juga antara Megawati dan juga Jokowi Dodo dan juga PDIP ya Megawati ya PDIP ya PDIP ya Jokowi Dodo ya Jokowi Dodo ya Megawati jadi 2014 itu ya bisa dikatakan ya PDIP berhasil ya PDIP berhasil menjawab kebutuhan masyarakat menjawab kebutuhan rakyat akan sosok pemimpin yang betul-betul menjadi harapan di masa depan ternyata terbukti ya 5 tahun pemerintahan Bapak Jokowi Dodo ya bisa kita lihat banyak perubahan ya perubahan di sektor ekonomi di sektor budaya di sektor pendidikan ya di sektor apa namanya ketenaga kerjaan begitu juga di sektor-sektor yang lainnya ya walaupun kita tahu bahwasannya sebetulnya itu agak sedikit disitir oleh Ibu Megawati oleh karena apa oleh karena Megawati juga dari dulu mengatakan bahwasannya ya PDIP kadernya itu adalah petugas partai dan tahu enggak kalian jujur aja gue bilang dulu istilah petugas partai ini enggak ada ya petugas partai ini ada ya istilah petugas partai ini ada ketika ya mungkin jauh-jauh hari ada tapi tidak terlalu viral gitu viralnya itu setelah apa setelah Jokowi Dodo ia bisa dikatakan agak renggang dengan Ibu Megawati disitulah Ibu Megawati ingin menyampaikan kepada kadernya kalian itu tidak bisa memberotak seperti Jokowi Dodo karena apa karena ketika kalian memberotak maka masa depan kalian itu hancur karena kalian itu berfungsi untuk sebagai petugas partai masih ingat Arteria Dalan mengatakan apa ketika dia digeser oleh Romy Soekarno bahwasannya ya saya ini petugas partai dan tugas saya melayani melayani partai dan juga melayani Ibu Kitu umum dan keluarganya iya kan ada pertanyaannya seperti itu kan pernyataannya itu dia jadi bisa dikatakan sudah lah gak ada lagi yang perlu dibanggakan daripada apa namanya daripada slogan petugas partai itu itu sebetulnya bagiku sendiri itu memang lukan gitu loh itu mendowngrade kader nah tahun 2019 pemilihan kedua dengan ya calon predisiden yang sama dan juga dengan lawan yang sama ya jadi karena 5 tahun karena 5 tahun masyarakat boleh melihat bagaimana kinerja Jokowi Dodo akhirnya periode ke-2 ya dengan tidak sungkan-sungkan lagi dan bisa dikatakan ketika Megawati PDIP memilih calon lain dari PDIP dari PDIP daripada Jokowi Dodo itu artinya mereka sedang menghancurkan partai mereka sendiri makanya ya bisa dikatakan keputusan Megawati mungkin sudah bulat setahun atau dua tahun sebelum masa periode pertama berakhir dia sudah bulat bahwasannya yang maju harus Jokowi Dodo karena apa? karena dia sadar bahwasannya yang menaikkan citra partainya itu adalah Jokowi Dodo itu dia ya jadi 2019 Jokowi Dodo dicalonkan lagi dan untuk kedua kalinya partai PDIP mendapat sekali lagi kemenangan ya itu dia jadi image-nya rakyat terhadap Jokowi Dodo itu tidak bisa dipisahkan dengan PDIP hanya mungkin hanya 1 dari 10 orang atau 2 dari 10 orang pemilih Jokowi itu yang tidak memilih PDIP tapi kalau untuk presiden urusannya ya itu adalah urusan apa namanya Jokowi bukan urusan PDIP mungkin ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu ya 2019 ya itu adalah bisa dikatakan ya itu menjadi momen kedua gitu menjadi momen kedua yang penting lagi untuk PDIP karena apa? sudah bisa dikatakan ya disitu mereka menunjukkan bahwasannya ya power mereka memang betul-betul luar biasa karena apa? mereka mampu menjadi penguasa dua kali berturut-turut ya jadi waktu itu bisa dikatakan kuat gitu bahkan lebih kuat daripada demokrat demokrat ya pertama sekali dia kuat tapi ketika periode kedua mulailah ada skandal internal ada konflik internal kan begitu dan ini sangat mempengaruhi eksistensi demokrat di masa yang akan datang kan begitu nah PDIP ya bukan dikatakan PDIP itu tidak ada konflik ada ya PDIP itu ada konflik bisa dikatakan ada faksi-faksi di dalam PDIP ada konflik internal tapi tertutupi oleh karena sosok Joko Widodo karena apa? orang gak peduli apa yang ada ya konflik apa yang terjadi di dalam internal PDIP yang mereka hanya lihat adalah bagaimana Joko Widodo bisa bekerja menjawab kebutuhan masyarakat itu aja artinya apa? artinya disini Joko Widodo ya lebih kuat lagi mempresentasikan dirinya sebagai perwakilan dari PDIP kan begitu ya bisa dikatakan kepercayaan yang diterima PDIP juga dari rakyat itu lebih besar daripada sebelumnya nah seiring berjalannya waktu ternyata itulah dia ya PDIP ketika itu ingin mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden kan begitu ya bisa dikatakan ya itu kan hak mutlak dari seorang ketua umum cuman Bapak Joko Widodo bisa melihat ya bisa melihat bahwasannya ada potensi negara ini akan cepat berkembang cepat maju dan ada keberlanjutan ketika Bapak Prabowo ya diusung menjadi presiden dan Ganjar diusung menjadi wakil presiden nah desas-desus ini sampai ke telinganya Megawati dan Megawati mengatakan bahwasannya kan apa kita harus jadi wakil kalau bisa kita jadi presiden kan begitu nah sebetulnya disini Megawati tidak jeli harusnya dia bisa melihat ya kemampuan Joko Widodo di dalam memanage bangsa ini itu lebih berpengalaman daripada Megawati sendiri dan Joko Widodo itu lebih mampu melihat ke depan daripada Megawati sendiri karena Megawati hanya berpikir dan juga melihat dari kacamata politik tapi Joko Widodo bisa melihat dari kacamata pembangunan itu dia ya jadi sebagai seorang pemimpin yang memikirkan bagaimana nasib bangsa ini ke depannya beliau harus memastikan siapa yang akan meneruskan tongkat Estafit ke pemimpinan tersebut kan begitu nah akhirnya akhirnya ide Joko Widodo dan juga idenya Megawati ini gak ketemu gitu dia ya jadi inilah yang membuat mereka semakin lama semakin renggang kan begitu nah di satu sisi Megawati harus menyelamatkan mukanya ya muka dari PDP ya tetap mempertahankan supaya PDP mendapat suara rakyat tapi di sisi lainnya Joko Widodo ingin memastikan bahwasannya negara ini jangan sampai tidak berkembang jangan sampai jatuh kepada tangan orang yang salah itu dia ya jadi sebetulnya kalau sempat misalnya Joko Widodo bisa satu ide dengan Megawati kurasa gak seperti ini kisrunya tapi ada hikmahnya juga ya karena apa ya Bapak Bapak Joko Widodo itu melihat Bapak Prabowo itu lebih matang daripada Ganjar ya bahasa Inggrisnya lebih bagus lebih kaya gak bisa disitir karena dia ketua umum kan begitu jadi semakin lama semakin besar pertimbangan Bapak Joko Widodo itu ya untuk menggaet ya Bapak Prabowo untuk menjadi the next president PR selanjutnya itu adalah menentukan siapa wakil presidennya ya waktu itu nama Gibran belum muncul ada nama Mahfud MD ada nama Erick Thohir ada nama apa namanya Trirismaharini ada nama termasuk nama Ganjar Anies Baswedan enggak lah Amin Rais apa lagi enggak ya itu dia jadi bisa dikatakan kalau untuk Gibran ini sebetulnya di luar radar ini ya tapi ternyata ternyata ya ternyata ya Bapak Prabowo sendiri beserta dengan konsultan politik yang melihat ada ya akan ada satu gebrakan ketika Gibran menjadi wakil presiden ya kenapa karena begini Gen Z dan juga kaum milenial kalau dihitung jumlahnya ketika digabungkan maka jumlahnya itu secara presentasi itu ada di angka 60 sampai 65 persen dan inilah yang dilihat inilah ya yang bisa dikatakan menjadi concern dari tim pemenangan Bapak Prabowo untuk menjadi presiden ya dilihatlah Ganjar udah gak tua Erik Tohir ketua juga tua ya Mavu MD apalagi tua kali ya dan mulailah ada beberapa anak muda oke Gibran Gibran kayaknya Gibran cocok Gibran cocok ya karena apa jadi di satu sisi begini Jokowi Dodo ingin mempercayakan kepemimpinan ini jatuh ke tangan Bapak Prabowo dan Bapak Prabowo ingin memastikan kepada rakyat bahwasannya kepemimpinan Bapak Prabowo kedepannya itu adalah keberlanjutan dari program Jokowi Dodo nah satu-satunya cara adalah mengganding Gibran artinya apa Gibran itu dibuat menjadi representasi Bapak Jokowi Dodo gitu alah Gibran itu juga hasil anak aram konstitusi kok itu pendapat apa namanya pendapat dari Kubusul lah karena apa karena memang jujur saja bukan karena Gibran mau mencalonkan diri jadi wakil presiden tapi ada urgesi dan juga ada kebutuhan di berbagai daerah maka apa maka adalah revisi dari undang-undang MK tersebut ya MK mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwasannya Gibran boleh untuk mengikuti pemilihan sebagai wakil presiden ya nah jadi makin kesini ternyata ini makin menuai sebuah sakit hati gitu loh dari Ibu Megawati ya mereka melihat bagaimana manuvernya Jokowi Dodo itu ternyata ya mereka itu bisa bergerak sendiri tanpa ada restu dari Megawati gitu dia akhirnya Gibran kalau tidak salah mengeluarkan menyerahkan kartu KTA gak tau lah menyerahkan kartu KTA atau enggak ya koreksi kalau aku salah tapi Bapak Jokowi Dodo sendiri itu belum dipecat sampai pertanggal 4 Desember kemarin Bapak Jokowi Dodo sendiri juga mengatakan dia masih pegang kartu KTA Pak Jokowi Pak Jokowi sampian ini kok ada-ada saja Pak ya maunya dipulangkan dari kemarin lah biar mereka gak mengharap gitu loh kedatangan Bapak Kembali aduh jadi inilah sebetulnya bisa dikatakan ya Pilpres kemarin ya kita bisa lihat bagaimana ya mulailah Jokowi ini renggang dengan Megawati mulailah Jokowi ini berseperangan dengan PDIP ya di saat yang bersamaan itulah ternyata kepercaraan masyarakat pun juga sebetulnya ke PDIP itu sebetulnya semakin berkurang karena apa karena di parlemen saja PDIP itu tidak mendapatkan tambahan di saat partai yang lain seperti Golkar mendapat tambahan kursi Gerindra mendapat tambahan kursi PKB mendapat tambahan kursi Nasdem mendapat tambahan kursi PKS mendapat tambahan kursi satu-satunya partai besar yang mengalami penurunan kursi itu cuman PDIP betul memang mereka menjadi juara satu memang betul tapi jarak antara kursi yang mereka proleh dengan runner up nya itu tipis itu yang pertama ya jadi untuk apa dibanggakan ya ranking satu tapi nilai menurun sedangkan aku sendiri pun juga berapa kali aku bilang mamaku dulu ya begitu dilihat rankingnya ranking satu tapi nilai menurun ya tetapnya aku dapat hukuman dihukum bukan ranking itu nomor satu bagi mamaku itu lebih bagus kok ranking tiga tapi nilai mu naik itu dia ya jadi bisa dikatakan ya di parlemen saja sebetulnya mereka ini sudah mengalami kemerosotan kan begitu dan artinya apa ya walaupun mereka masih mendapatkan kepercayaan darah rakyat tapi berkurang drastis ya dan itu terkonfirmasi lagi waktu pilpres jauh ya jadi Bapak Jokowi Dodo ya bisa dikatakan walaupun beliau tidak punya partai politik tapi dia mampu bagaimana menjadi pimpinan dari partai-partai politik lebih bagus begitu daripada kita punya partai politik tapi kita gak bisa mengkonsolidasi ketua partai politik yang lainnya lebih bagus kita bukan ketua partai politik tapi kita bisa merangkul semua partai politik kan gitu terkonfirmasilah sekali lagi bahwasannya PDIP itu tidak ada apa-apanya dibanding Jokowi Dodo ketika pilpres kemarin dihajar 16% gitu sebetulnya mereka ini malu saja mengakui kekalahan ini 2000 ya jadi begini grafiknya ya pilek begini pilpres begini begitu loh ditambah lagi pilkada makin begini walaupun mereka ya walaupun mereka mengatakan bahwasannya kita menang kok di 16 provinsi eh di 16 provinsi yang lainnya dan juga kabupaten kotanya kita menang kok memang betul menang ya tapi maaf seribu maaf ya untuk bapak-bapak yang terhormat di PDIP apakah kalian menang oleh karena hasil dari perjuangan partai sendiri atau gotong royong atau kerja kelompok dengan partai yang lain sedangkan di pangkal bidang pun juga kalian gotong royong dengan 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 apa namanya partai yang lain kalah kok kalian melawan kotak kosong gitu ya jadi ya bisa dikatakan pilek kemarin grafiknya menurun pilpres juga menurun dan pilkada ini lebih terkonfirmasi lagi kemarin mungkin ada yang mengira bahwasannya begini ya Joko Widodo itu kuat waktu pilpres mendukung salah satu paselan tertentu karena waktu itu dia itu masih presiden kita lihat nanti waktu pilkada apakah pengaruhnya Joko Widodo itu masih ada karena apa? karena dia bukan jadi presiden ternyata apa? masih ada sementara di PDIP sendiri itu sudah mulai uring-uringan dengan pergerakan Joko Widodo gitu loh ya Adian Nabi Tupulu mengatakan apa? siapa rumahnya Joko Widodo? saya ini kan tim pemenangan makanya saya cocok untuk kampanye kesana-kesana nah beliau siapa rupanya? pimpinan partai juga bukan akhirnya apa? fakta di lapangan berbicara lain bro udah ku bilang tidak perlu partai politik ada yang menaungi Bapak Joko Widodo tidak perlu karena apa? ketika beliau bergerak maka sebagian besar partai politik itu akan mengikutinya karena apa? karena apa? kepemimpinan bukan hanya berbicara ada jabatan di dalam sebuah partai tapi kepemimpinan berbicara sebuah teladan teladan itu dia sampai sekarang biar tahu kalian jujur saja beberapa cakada-cakada yang menang itu saking senangnya mereka itu menelepon Bapak Joko Widodo ya apalagi yang kemarin sempat berfoto-foto dan juga bikin video di kediamannya Bapak Joko Widodo langsung telepon saat itu juga gitu dia itu artinya apa? itu artinya ya Bapak Joko Widodo ini ya tidak perlu partai tidak perlu organisasi tidak perlu karena apa? karena itulah dia beliau mempresentasikan kekuatan rakyat yang sebenarnya maka kita akan lihat ke depannya ya apakah ini biasanya kalau grafik makin lama makin turun makin lama makin turun makin lama makin turun ini agak susah ini langsung begini enggak ada ya kalaupun dia enggak nurun bertahan maka kita akan lihat nanti tahun 2029 apakah sanggup ya apakah sanggup PDIP berjalan tanpa Joko Widodo ya itu dia gitu dan hati-hati partai PDIP harus hati-hati karena apa? ini adalah ini adalah momen dimana partai-partai yang lainnya itu akan membalap ya akan bisa dikatakan akan menikung akan menikung akan menyalip ya itu partai PDIP di tahun 2029 karena apa? lihat saja ya Golkar dengan PDIP sekarang itu jumlahnya tipis ya Gerindra pun begitu juga dan ada kemungkinan besar partai Gerindra itu yang akan mendapatkan regime pertama nanti di 2029 jangan kalian kira Bapak Prabowo itu tidak ambisi untuk menjadi pemenang pemilu ya yang namanya ketua umum itu ambisi untuk menjadi pemenang pemilu jangankan Bapak Prabowo ya partai umat juga yang ketua umumnya juga eh apa Amin Rais juga berambisi kok itu dia ya jadi bisa dikatakan sudah lah ya kita akan melihat bagaimana PDIP kalau aku pesimis kalau aku pesimis ya mereka mengatakan mereka kuat itu sebetulnya itu kekuatan simu kalau aku berpendapat ya mereka katakan kami kuat kami kuat itu menghibur diri saja karena apa ya karena karena kita bisa lihat Sumatera Utara dan juga Jawa Tengah itu adalah hantaman keras bagi PDIP ya itu dia jadi begini ya kenapa masyarakat Indonesia rakyat Indonesia ya mereka lebih condong untuk memilih siapa pimpinan dari partai-partai kan begitu ya terbukti bagaimana pergerakan Jokowi Dodo ya itu diikuti oleh sebagian besar rakyat Indonesia makanya di Jakarta di Jawa Tengah menang dan juga di Sumatera Utara menang di Jakarta begitu juga ya walaupun di Jakarta PDIP menang tapi sebetulnya rakyat di Jakarta mau tidak mau bukan sosok PDIP nya yang mereka lihat tapi sosok Pramono Anung dan juga Bang Dul Rano Karno aku berapa kali bilang ya walaupun aku berseperangan ya walaupun aku tidak pemilih andai kata aku juga di Jakarta aku pasti bingung memilih antara Rituan Kamil dan juga Bapak Pranowo tapi tapi ya aku berapa kali bilang ya mau Bapak Pranowo mau Bapak Pram eh mau Bapak Pramono ataupun Bapak Rituan Kamil yang menang di Jakarta yang menang banyak itu rakyat Jakarta gitu loh ya jadi PDIP ini nggak tahu kenapa kok bangga sekali ya mengatakan bahwasannya Jakarta itu ya dimenangkan oleh PDIP bukan ya sama seperti Joko Widodo kemarin tahun 2014 ya dan sebelumnya tahun 2012 ya Jakarta itu tertarik dengan sosok Bapak Joko Widodo mereka nggak peduli pada awalnya partainya nggak peduli sadar tidak sadar 2012 pencalonan Gubernur Jakarta ya Bapak Joko Widodo ya menjadi gubernur ingat menjadi gubernur ya rakyat disana waktu itu ya itu mereka memilih siapa sosok pimpinannya begitu juga untuk saat ini Jakarta rakyatnya melihat bagaimana mereka itu bukan melihat partainya tapi mereka melihat sosoknya siapa Pramono Anung dilihat lebih pantas lebih cocok ya untuk memimpin Jakarta maka mereka memilih Pramono Anung dan aku berapa kali katakan ya Pramono Anung tidak lebih buruk daripada Rituan Kamil dan Rituan Kamil tidak lebih baik daripada Pramono Anung kan begitu ya ingat kata-kataku ini 2029 langkah PDP akan semakin berat jadi itulah dari Lumpur Belak ya salam NKRI NKRI harga mati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati